Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pada kesempatan ini kita akan ngobrol santai Dengan narasumber kita yaitu Bapak Tubagus Feris Novel Ayunda Ya, saya Dari Kementerian PPR Boleh dijelaskan Pak profil singkatnya Pak? Oh ya, tadi sudah dijelaskan nama lengkap saya Terusnya di PUPR itu saya Bekerjanya di bidang bendungan Tempatnya di Direkturat Bendungan dan Danau Di Direkturat Jenderal Semudaya Air Berarti Bapak bekerja di Direkturat Bendungan dan Danau Dan pada kesempatan kali ini Pada kesempatan pagi ini kita juga akan membahas tentang Bendungan dan Danau Pak ya? Iya, benar Bisa diceritakan sedikit Pak Pengalaman dari Pak Tubagus Feris Novel Ayunda Bendungan dan Danau di Indonesia Pak? Oh ya Mengenai bendungan di Indonesia Karena saya ditempatkannya di Bendungan Timur Jadi bendungan yang telah saya penjungi itu Ada banyak ya Terutama di Nusaha Tenggara Barat dan Nusaha Tenggara Timur Seperti Bendungan Beringin Sila Beringin Sila di Nusaha Tenggara Barat? Iya Beringin Sila di Nusaha Tenggara Barat? Bintang Bano Bintang Bano Juga di Nusaha Tenggara Barat Nusaha Tenggara Barat Kemudian Bendungan Manikin di NKP Nusaha Tenggara Timur ya? Iya, Nusaha Tenggara Timur Kita jadikan relevan ya buat young engineer atau generasi muda Terutama mahasiswa Kita lihat tadi pengalaman beliau sudah menggunakan beberapa bendungan di Nusaha Tenggara Barat Nusaha Tenggara Timur maupun di Sulawesi Utara Dan kebetulan yang bendungan yang disebutkan itu belum sempat saya kunjungi Ini kalau untuk Nusaha Tenggara Barat saya belum Nusaha Tenggara Timur baru bendungan Ragnamo pak Ragnamo Oh iya Dan kalau bendungan Tilong kalau kita naik pesawat di sebelah sisi jendelanya itu kita Iya, kiri ya? Kiri ya Kiri, kita bisa melihatnya Dan bendungan Olak juga belum tempat mengunjungnya Dan pengalaman Pak Tung Bagus ini sangat bagus sekali Kira-kira Pak dari bendungan-bendungan yang Pak Tung Bagus ceritakan tadi Apa ada pengalaman unik atau seperti apa Pak? Mungkin secara umumnya saja Kayak tipikal bendungannya Jadi umumnya karena di Indonesia itu jenis batuan fondasinya itu muda Jadi rata-rata yang dibangun itu tipenya timbunan tanah atau timbunan batu Jarang sekali yang memakai beton Berarti bendungannya Tilong tadi kemungkinan homogenes ya Pak ya? Kalau untuk homogen itu rata-rata di Kalimantan Oh di Kalimantan Iya Kalau di tempat yang saya kunjungi itu bendungannya menggunakan timbunan tanah atau timbunan batu Oh atville ya Atville Sama rockville Rockville Itu pengalaman sedikitnya kalau ke ini apa? Oh iya Manfaatnya ya bendungan ya Karena dibangun oleh pemerintah Pemerintahan BUPR Jadi fungsi dari bendungan itu sendiri untuk menyediakan Utamanya ya Air baku Terusnya air untuk irigasi Dan maupun sarana pariwisata bagi warga lokal Air baku, irigasi, pariwisata Berarti multi-purpose Pak ya? Multi-purpose damus Kalau untuk PLTA apa? Kalau untuk PLTA mungkin untuk wilayah sekitar ya masih tidak bisa mencukupi untuk kota besar Jadi skalanya masih skala kecil Kayak mikrohidro atau mungkin masih beberapa megawatt Oh potensinya ada cuman tidak bisa secara ekonomis ya? Iya karena saat pengoperasian waduknya itu sendiri Karena dipakai untuk air baku Oke Dan air irigasi Jadi ketinggian elevasi airnya itu tidak bisa dijaga tinggi Jadi kurang untuk dilihat dari sisi potensi untuk PLTA itu sendiri jadi berkurang Bisa teman-teman atau pemirsa channel youtube arisinalis sudah sedikit mendapat gambaran ya bahwa Pak Tu Bagus ini bekerja sebagai ASN di Kementerian PUPR Dan kebetulan beliau ditempatkan kemarin di subdit wilayah timur ya Pak Iya wilayah timur Wilayah timur Dan pengalaman-pengalamannya itu sangat banyak untuk wilayah-wilayah timur terutama bendungan ya Pak ya Iya Dan saat ini Pak Tu Bagus informasinya juga sudah, wilayahnya sudah berubah Pak ya? Iya sekarang di wilayah satu, utamanya di pulau Sumatera dan pulau Kalimantan Apa itu tentang bendungan juga Pak atau ada? Oh iya sekarang kalau kemarin itu hanya terbatas di bendungan Kemudian untuk saat ini di lebur danau Situmbung itu berada di wilayah kewenangan kami Oke berarti kalau dulu wilayah timur itu hanya membahas tentang bendungan Pak ya Iya Rencana bendungan Dan saat ini karena sudah di lebur membahas tentang bendungan danau dan Situmbung ya Jadi tugasnya semakin kompleks lagi dan Pak Tu Bagus mungkin bisa lebih mantap lagi ke depannya Ada ini Pak, tip and advice buat pemimpin yang nonton channel YouTube Aris Rinaldi sebagai closing mungkin? Oh iya closing statement ya Jadi karena kita membahas tentang bendungan Jadi bendungan itu sendiri sebetulnya infrastruktur yang membawa banyak manfaat Tapi kalau kita tidak bisa kelola dengan baik itu akan membawa malapetaka Karena oleh sebab itu kita sebagai ASN dari Kementerian PUPR itu sendiri berusaha keras dan tetap menjaga bendungan-bendungan yang ada di Indonesia untuk terjaga dengan aman Oke pemirsa atau penonton channel YouTube Aris Rinaldi terutama khususnya channel bendungan Saya rasa yang disajikan oleh Pak Tu Bagus singkat padat dan jelas dan sangat relevan ya untuk Tidak hanya engineer ataupun mungkin ASN ataupun dosen Ini sangat relevan untuk masyarakat umum untuk mendapatkan gambaran bahwa pemerintah saat ini membangun sejumlah bendungan Tidak informasinya 61 bendungan proyek strategis nasional Beberapanya disebutkan oleh Pak Tu Bagus tadi di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Manado, Sulawesi Utara Dan harapannya semoga itu memberikan manfaat yang luas buat masyarakat Indonesia Mohon maaf jika kami nanti suaranya kurang terdengar jelas karena emang ini skemanya outdoor kali ini diselah-selah tugas kita sebagai pelayan masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya Bye Bye selamat menikmati